Intro Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat Saudari-saudara yang terkasih kata-kata, perkataan bagi kita manusia itu adalah alat komunikasi kita menyampaikan sesuatu lewat kata-kata, lewat perkataan tapi lebih daripada sekedar informatif perkataan kita itu juga bisa mempengaruhi bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu nah pengaruhnya bisa baik, bisa membangun tapi juga bisa pengaruh buruk, menjatuhkan nah karena bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain dengan kata-kata maka perkataan juga bisa jadi alat berkuasa alat kuasa misalnya orang yang pandai berkata-kata misalnya lelaki buaya gitu ya ngomongnya kan manis-manis janjinya manis-manis kan begitu atau calon pemimpin yang mau kita pilih ini kata-katanya baik-baik manis-manis perkataan untuk apa? supaya masa memilih saya kan itu jadi alat untuk kuasa tapi juga bisa misalnya ini dalam konteks relasi yang tidak setara jadi perkataan yang dikatakan teman misalnya dengan yang dikatakan bos bisa beda meskipun kalimatnya sama seorang teman yang mengatakan kamu kenapa? tidak minat lagi untuk kerja ya nah itu teman yang mengatakan nah kalau bos yang mengatakan kamu kenapa? tidak minat kerja lagi ya nah itu beda yang satu sebagai teman mungkin bertanya yang satu sebagai bos itu sudah kayak mengancam tidak minat kerja lagi bisa juga maka perintah kata-kata seorang pemimpin atau yang relasinya tidak setara itu punya kuasa sama halnya imam umat anda mendengarkan ini ada juga di media sosial zaman ini ini khas zaman kita banyak banyak orang-orang itu terpengaruh bisa begitu down stress ketika mendengarkan komentar-komentar netizen bisa juga punya kuasa untuk mempengaruhi nah perkataan Yesus dikatakan tadi dalam Injil bahwa kata-katanya penuh kuasa 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 seperti apa perkataan Yesus yang penuh kuasa itu melebihi soal kepandaian atau kepiawaian berkata-kata perkataan Yesus juga bukan sebagai orang yang punya jabatan di situ bukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi pada zaman itu banyak mengajar dan mereka punya jabatan tetapi dikatakan bahwa apa yang Yesus katakan sebagai orang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat jadi berbeda sama-sama mengajar tetapi orang merasa berbeda ini orang ini kok beda ya lebih mantap kata-katanya lebih punya kuasa menurut para pendengar ini mengapa demikian nah ini yang penting tentu saja karena Yesus adalah Allah pertama apa yang dia katakan dia juga perbuat maka kata-katanya penuh kuasa di zaman ini kadang-kadang sulit apa yang kita katakan belum tentu kita lakukan kalau Yesus apa yang dikatakan selalu selaras dengan apa yang dia buat sedangkan tadi dikatakan ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi itu mengatakan menyampaikan hukum-hukum tetapi dia sendiri mengabaikannya dia sendiri mencari jalan untuk tidak melakukan hukum-hukum yang dia sampaikan nah itu yang pertama yang kedua kuasanya melebihi apa yang ada di dunia ini ya kok bisa roh jahat pun dari dunia lain taat tidak berani sama Yesus diperintah keluar-keluar diam-diam ini kata-kata yang penuh kuasa tidak hanya di dunia ini jadi itu menunjukkan betapa Tuhan kita Yesus Kristus itu penuh kuasa lalu yang ketiga perkataan Yesus penuh kuasa karena kuasa Yesus adalah kasih ini penting ini bukan kuasa yang semena-mena ambil contoh seperti tadi ya tadi kan bos dan karyawan bisa juga tadi dosen dan mahasiswa atau murid bisa juga seorang dosen biologi dengan semena-mena menyampaikan kepada mahasiswanya besok kita ada ujian bahannya tidak dikasih tahu besok ujian wah mahasiswanya kalang kabut pelajar pelajar sampai pagi untuk menyiapkan ujian itu begitu besok ujian dosenya dosen biologi dia masuk membawa tiga kurungan burung yang tertutup hanya kelihatan bagian bawahnya dosenya berkata begini anak-anak soalnya adalah kalian lihat kurungan burung itu lihat kelihatan kaki burungnya sebutkan nama burung hanya dengan melihat kakinya itu soalnya hanya itu mahasiswanya cengkel sekali sudah belajar sampai pagi soalnya hanya itu lalu ada satu mahasiswa yang agak berani dia tiba-tiba menyobek kertas ujiannya disobek lalu dia berjalan keluar keluar pintu dosenya marah eh siapa kamu tidak menjawab mahasiswanya tetap mau keluar eh siapa kamu tidak menjawab anak itu mahasiswa itu tetap keluar sampai dosenya gebrak meja hei siapa kamu lalu mahasiswa itu berbalik dan dia mengatakan begini bapak sekarang lihat kaki saya tebak siapa saya balik abukan kuasa yang semena-mena kuasa Yesus tidak demikian kuasa yang Yesus miliki itu untuk menyembuhkan untuk usir setan untuk kasih makan lima ribu orang nah kuasa yang seperti itu kata-kata Yesus berkuasa untuk menyelamatkan Yesus adalah Musa baru dalam bacaan pertama tentang Musa Musa baru kalau dulu Musa membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir Yesus Musa baru membebaskan manusia dari perbudakan dosa dengan kata-katanya dengan perbuatannya dengan wafat dan bangkit itu perbuatan Yesus menyelamatkan kita nah kita diajak untuk mengikuti Yesus pemimpin kita ini yang kata-katanya dan perbuatannya itu penuh kuasa kalau kalau tadi saya mengatakan apa yang Yesus perbuat itu juga Yesus lakukan nah itu dalam bacaan kedua tadi menarik dikatakan bahwa begini supaya kita tidak bingung orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi nah ini betul gak ini para suami atau mungkin karena ini ya lalu para religius itu tidak boleh menikah mungkin terbagi-bagi nah Yesus memang orientasinya satu orang melihat dia tulus gitu bahwa dia melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan hanya untuk Tuhan bukan untuk yang lain kita diajak untuk mengikuti Yesus yang demikian memandang kepada Tuhan dan mengikuti dia tapi itu saja tidak cukup melihat melihat kata-kata Yesus yang penuh kuasa kita diajak untuk tidak hanya takjub tadi orang-orang tadi takjub oke takjub tapi jangan hanya takjub sekarang saya tanya apa bedanya kita sama roh jahat ini roh jahat itu satu tahu mengenal Yesus siapa engkau lah yang kudus dari Allah itu roh jahat yang ngomong roh jahat mengenal Yesus bahkan roh jahat juga taat taat sama Yesus nah lalu apa bedanya kita dengan roh jahat kalau begitu apa bedanya kita juga mau mengenal Yesus kita juga mau mengikuti taat mana sabda apa bedanya bedanya tidak lain adalah terletak pada relasi yang mendalam dengan kebebasan hati bukan karena takut bukan karena terpaksa nah kita diajak untuk mengikuti Yesus yang penuh kuasa bukan dengan ketakutan karena kuasa Yesus kuasa kasih bukan dengan keterpaksaan kalau saya mau melakukan sesuatu nilai-nilai Injil hanya karena saya takut masuk neraka misalnya gitu ya takut nanti dihukum Tuhan nah itu belum mendalam karena relasinya masih takut terpaksa kita diajak untuk mengikuti Tuhan dengan kebebasan hati saya dengan rela bebas saya mau mengikuti Tuhan bukan karena takut seperti saya takut ditilang polisi nah bukan Tuhan Yesus bukan polisi Tuhan Allah kita kuasanya adalah kasih bukan karena kita takut bukan terpaksa maka marilah kita dalam kesempatan ini merenungkan betapa Yesus penuh kuasa dengan kata-katanya dengan tindakannya dan kita diajak untuk mengikuti Yesus bukan dengan keterpaksaan bukan dengan rasa takut tapi dengan kebebasan hati karena Yesus kuasanya penuh kasih dia mengasihi saya dan saya mau mengikuti dia mengikuti kata-katanya mengikuti tindakan yang Yesus melakukan amin terima kasih Terima kasih.